Selamat datang kembali. Mudah-mudahan hari ini pada sehat semua. Hari ini saya akan berbagi lagi tentang pengalaman saya dalam hal bidang seni musik ini. Tentunya di gitar akustik ya. Nah, sekarang kita akan belajar kunci A untuk power code. A, F, G. Tiga kunci itu aja dulu. Lalu posisinya dimana saja. Ini dia posisinya untuk A minor. Seperti biasa ya, A minor. A, F, G ya. Semuanya pasti sudah tahu. Untuk kunci power code-nya, dia berada di tiga tempat. Tapi untuk kali ini, saya hanya akan menunjukkan satu tempat dulu. Perhatikan gitarnya apabila teman-teman ada memiliki titik pada fretboard gitar. A, atau pada setang gitar. Hitung aja dari sini. Satu, dua, tiga. Tepatnya di senar keempat. Senar keempat. Kemudian di titik keempat, itu senar tiga. Itu A minor. Kemudian kita mundur lagi. Ya. Ke titik kedua. Dan ke titik ketiga. Ya. Jangan lupa senar empat dan tiga. Kalau saya sebutkan empat lebih dulu, itu berarti jari telunjuk. Empat dan tiga. Ini F. F, F, F. Kemudian G. G ke titik pertama. Daripada gitar ya. Titik pertama, di senar gitar. Masih di pola yang sama. Jari telunjuk di senar empat. Kemudian mau pakai jari kelingking, jari manis. Boleh aja di senar tiga. Nah, itu. A, F, G. Titik kunci untuk bermain power chord ya. Nah, kita coba. B. 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 Oke teman-teman di rumah ataupun adik-adik saya di rumah ya silahkan kalau mau praktekkan perhatikan apa yang saya jelaskan rewind saja videonya atau kalau bisa di download